Hai sobat salam damai sejahtera bagi kita semua kembali lagi di channel ini yaitu setanggang tangga rubeh pada video kali ini kita akan melihat bagaimana urutan dan proses pengolahan nut pada pabrik kelapa sawit dimana stasiun nut dan karnel ini adalah bagian pengolahan pko atau pump karnel oil Oke ikuti terus videonya ya semoga boleh bermanfaat dan menambah wawasan kita dan kita boleh melihat bagaimana fungsi dan urutan pengolahan pada setiap alat dan unit mesin yang ada di stasiun karnel ini Oke kita mulai dari stasiun pres natan favor akan jatuh ke dalam CBC atau cake breaker conveyor fungsi dan cara kerja CBC ini memecah dan mengeringkan hasil dari presan atau press cake oleh gerakan daun conveyor yang didesain untuk menghancurkan dan mengeringkan press cake tersebut dan tahap selanjutnya akan masuk ke dalam devery cover sistem dan cara kerja devery cover ini memisahkan fiber dan nut dengan menggunakan metode hisapan pemisahan di dalam devery cover ini terjadi akibat dari perbedaan dari berat jenis antara fiber dan nut sehingga fiber akan tersedot ke dalam rumah fiber siklon yang dipakai untuk bahan bakar pada boiler sedangkan nut akan jatuh ke dalam polishing drum dimana di dalam polishing drum ini nut akan dipoles dari fiber halus atau serabut dan dipisahkan dari benda-benda keras yang tidak termasuk dari bagian nut seperti batu dan besi yang dapat merusak alat dan mesin kerja berikutnya dari polishing drum ini kemudian nut akan jatuh ke dalam nut auger conveyor menuju ke distoner dimana distoner ini berfungsi untuk menghisap dan mengangkut nut dengan menggunakan ke vakuman menggunakan blower atau pneumatic system yang akan mengangkut nut ke dalam grading drum setelah nut sudah jatuh di grading drum maka di dalam grading drum ini akan dipisahkan menjadi tiga bagian mulai dari ukuran yang kecil yang sedang dan ukuran yang paling besar fungsinya untuk memaksimalkan pemecahan nut dan mengurangi losses atau nut yang terbuang dari grading drum kemudian selanjutnya nut akan jatuh ke nut hover dimana nut hover ini adalah tempat penampungan nut yang akan dipecahkan di dalam ripple mill dimana ripple mill ini mesin pemecah nut dengan cara nut digiling dalam gelombang rotor bar yang bergesekan dengan ripple plane sehingga nut terpecah nut yang sudah pecah akan jatuh ke dalam cracker mix conveyor menuju elevator dan akan jangkut ke lts di dalam LTDs ini akan dilakukan pemisahan antara karnel dan sil ataupun cangkang pada LTDs 1 dan LTDs 2 yang biasa juga dikatakan pemisahan kering berdasarkan metode hisapan blower dan cangkang kering atau derasil akan tersedot ke rumah fibersiklun untuk dijadikan sebagai bahan tambahan pada bahan bakar boiler sedangkan karnel yang masih lengket ataupun tercampur dengan cangkang akan dipisahkan pada kelebat dengan menggunakan sistem basah dimana disini air yang bercampur dengan kalsium karbonat digunakan untuk memisahkan kedua cangkang dan karnel ini cangkang akan tenggelam ke dalam air sedangkan karnel akan mengapung di atas permukaan air cangkang hasil dari pemisahan kelebat ini akan dikirim ke silbin dengan menggunakan sil transport van di dalam selbin ini cangkang akan ditampung dan dijadikan stok bahan bakar ataupun yang nantinya boleh dijual ke pihak luar sedangkan inti atau karnel akan jatuh ke dalam konveor menuju ke elevator wet karnel elevator ini akan mengangkut karnel atau inti menuju ke dry karnel silo dari elevator menuju ke top konveor karnel distributing dan inti atau karnel akan jatuh di dry karnel silo fungsi dari dry karnel silo ini adalah tempat menyeringkan karnel dengan cara uap yang dimasukkan ke dalam tanki menggunakan silo heater setelah dari dry karnel silo ini karnel yang sudah kering akan dikirim melalui dry karnel konveor lalu masuk ke dry karnel transport menuju ke dalam tanki karnel banker di tanki banker ini adalah tempat penampungan sementara hasil dari produksi sebelum dijual nantinya oke video kali ini sampai disini semoga boleh bermanfaat dan menambah wawasan kita jika lo ada yang salah saya mohon maaf dalam penyampaiannya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati